Fedrik Leonardo membanggakan ibu Pertiwi setelah menyabat medali emas di Olympia de Paris 2024. Berbagai rekor mentereng langsung dipersembahkan atlet pajatebing asal Pontianak ini. Julukan manusia Spider-Man memang pantas disematkan mengingat Fedrik memecahkan rekor yang paling tercepat mengungguli atlet Amerika Serikat. Sebelum menjadi atlet terpandang, Fedrik harus melewati banyak rintangan hidup. Cetakul cuma merangkum perjuangan berat Fedrik Leonardo yang berhasil mengharungkan Indonesia sebagai pribun. Pengorbanan Besar Menggeluti Dunia Panja Tebing Fedrik Leonardo sudah menekuni panja tebing sejak masih duduk di bangku sekolah. Pria asal Pontianak ini bahkan dikenal sebagai sosok atlet yang sering menyumbangkan prestasi. Bakat Fedrik Leonardo pertama kali mulai tercium oleh Rahmatillah selaku pelatih ekskulnya di SMA. Rahmatillah mengatakan Fedrik kerap mewakili sekolahnya di sejumlah perlombaan. Padahal awalnya sang pelatih hanya memperlihatkan video lomba panja tebing di tingkat olimpiade. Namun nyatanya hal itu menjadi pemacu semangat Fedrik untuk menekuni dunia panja tebing. Sewaktu duduk di bangku SMA, Fedrik juga dikenal sebagai anak pencinta alam. Setelah berlatih keras, Fedrik pun akhirnya kerap tampil di kejuaraan panja tebing tingkat SMA. Namun jauh sebelum itu, Fedrik pernah hampir menyerah dan ingin berhenti di dunia panja tebing. Pasalnya, dia gagal masuk ke dalam kejuaraan nasional tingkat junior di tahun 2015. Akan tetapi, kerja keras Fedrik terbayarkan dengan menyumbangkan gelar juara untuk SMA Negeri 6 Pontianak. Keuletannya dalam berlatih juga sampai diakui oleh Ruyati selaku guru biologinya saat itu. Ruyati bilang kalau muridnya memang punya semangat yang besar untuk meraih kesuksesan. Selain itu, Fedrik juga dikenal sebagai anak yang bertanggung jawab dan paling menonjol. Uniknya, nama Fedrik Leonardo sendiri terinspirasi dari salah satu pemain legenda sepak bola. Hal ini diungkapkan oleh ayah Sumarianto yang menyukai sepak bola era 90-an. Menurut Sumarianto, Fedrik berasal dari nama salah satu pemain Belanda. Sedangkan Leonardo terinspirasi dari salah satu pesepak bola tersohor asal Brazil saat itu. Sumarianto berharap, Fedrik bisa menjadi orang yang berprestasi dan membanggakan negara. Dukungan dari kedua orang tuanya juga bisa dibuktikan lewat latihan keras yang gak pandang situasi. Sang ibunda pernah mengatakan Fedrik sempat melakukan latihan yang ekstrim. Saat itu, sang anak tetap berlatih keras di tengah kepulan asap kebakaran hutan yang melanda Kalimantan. Karir yang terus meningkat berkat doa ibu Pengorbanan besar Fedrik Leonardo makin berbuah manis berkat dukungan sang ibunda. Atlet berusia 27 tahun ini selalu mendapatkan doa-doa hebat yang membuat karirnya semakin cemerlang. Ibunda Fedrik mengakui kalau anaknya gak pernah absen minta doa dan dukungan kepadanya. Pasalnya, Fedrik punya cita-cita tinggi bisa mempersebahkan medali emas untuk Indonesia. Padahal sang ibunda sempat gak mengizinkan Fedrik untuk menjadi atlet panjat tebing. Rosita awalnya menginginkan sang putra ketiganya itu untuk fokus melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Harapannya, Fedrik dapat menjadi lulusan sarjana pendidikan guru sekolah dasar Universitas Tanjung Pura. Selain itu, sang ibunda juga lebih menyukai anaknya bekerja sebagai pegawai bang. Namun, tekad kuat Fedrik akhirnya membuat hati Rosita luluh untuk memberikan izin. Putra kebanggaannya ini bahkan berjanji akan mengangkat derajat keluarga dengan berkiprah di panjat tebing. Fedrik mengungkapkan tekadnya untuk bisa sukses menjadi atlet panjat tebing hebat dari Indonesia. Ambisi besarnya ini langsung dibuktikan dengan terus berlatih meskipun penuh keterbatasan. Salah satunya ketika Fedrik sempat gak punya sepatu ketika ingin mengikuti latihan. Alhasil, atlet Indonesia asal Kalimantan Barat ini sampai harus meminjam perlengkapan panjat tebing dari seniornya. Selain penuh keterbatasan pria kelahiran 1997 ini juga gak pernah takut terluka dalam menjalani latihan. Ibunya menyebut kepala Fedrik pernah benjol karena bermain panjat tebing. Namun, luka ini gak dianggap sang atlet sebagai penghalang untuk terus berlatih. Rosita mengungkapkan keahlian memanjat tebing Fedrik juga sudah terlihat sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Putra kebanggaannya ini sering bergelantungan di dok kapal yang berada di pinggiran sungai Kapuas. Dari hobi ini, kemampuan memanjat tebing Fedrik juga semakin terasa dengan baik. Berkat doa dan dukungan ibu yang gak henti-hentinya, pembuat prestasi Fedrik meningkat pesat. Fedrik masuk dalam skuad utama panjat tebing di Asian Games 2018. Padahal sebelumnya, Fedrik hanya sparing sesama atlet Indonesia. Di ajang Asian Games 2018, Fedrik berhasil menyumbangkan prestasi gemilang dengan menyumbangkan emas untuk Indonesia. Sejak saat itu, Fedrik mulai menjadi atlet andalan Indonesia di cabur panjat tebing. Bahkan di piala dunia panjat tebing 2021, Fedrik berhasil memecahkan rekor dunia. Fedrik menjadi atlet panjat tebing tercepat dengan capaian waktu 5,208 detik. Atlet kelahiran 11 Maret ini berhasil mengungguli capaian waktu Kiromal Katibin dengan waktu 5,258 detik. Rekor ini berhasil diukir setelah mengalahkan rekan senegaranya di babak final. Sebelum mencatatkan rekor dunia, Fedrik memang sudah menjadi juara piala dunia panjat tebing selama 6 kali. Fedrik pun memasang target besar untuk bisa tampil di Olimpiade Tokyo dan menyabet medali emas. Namun sayangnya TK tersebut harus tertunda karena Indonesia gagal mengirimkan atlet panjat tebingnya. Hal itu terjadi karena pemanjat tebing Indonesia gagal bersaing di babak kualifikasi. Indonesia yang saat itu mengirimkan dua atletnya harus gigit jari karena dipastikan gagal menembus 6 besar. Perjuangan keras di Olimpiade Paris yang membuahkan hasil Berkat ke gigihan Fedrik yang terus berlatih tanpa henti, dirinya akhirnya masuk ke dalam squad panjat tebing Indonesia. Fedrik harus berjuang keras membawa nama Indonesia di Olimpiade Paris. Alhasil, Fedrik menjadi pahlawan Indonesia setelah berhasil menyumbangkan medali emas. Prestasi ini didapatkan usai mengalahkan atlet panjat tebing Tiongkok yakni Wupeng. Keberhasilan tersebut juga gak lepas dari dukungan penuh dari keluarga. Sang ibunda bahkan rela mengumpulkan keluarga besarnya untuk menyaksikan langsung pertandingan Fedrik di final. Rosita sampai sujud syukur setelah sang anak sukses menyambut medali emas. Meski begitu, Fedrik sendiri harus melewati jalan yang terjal untuk bisa meraih emas pada Olimpiade Paris. Di babak awal, dirinya terpaksa menyingkirkan rekan senegaranya yakni Rahmat Adi Mulyono. Di semifinal, Fedrik berhasil menang dramatis atas atlet panjat tebing Iran yakni Reza Aliapur. Kecekatan dan kecepatan tangannya membuat Fedrik dijuluki sebagai manusia Spider-Man. Julukan ini disematkan karena sang atlet berhasil menyaingi atlet panjat tebing Amerika Serikat Samuel Watson. Torehan emas yang diraih juga mampu mewujudkan impiannya sejak kecil. Dirinya merasa sangat bahagia dengan pencapaian yang berhasil menyumbangkan emas pertama untuk Indonesia. Sumaryanto juga merasa bangga dengan pencapaian yang diraih anaknya. Sang ayah langsung video call karena Fedrik berhasil membanggakan nama Indonesia. Media luar negeri juga ikut menyoroti prestasi cemerlang yang diraih Fedrik. Nike Asia selaku media asal Jepang juga memberitakan karena sudah membawa nama harum Indonesia. Cetak sejarah sumbangkan medali emas untuk Indonesia. Raihan emas Fedrik menjadi pelepas dahaga Indonesia di Olimpia de Paris. Sebab sang atlet menjadi orang pertama yang sukses menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Hal itu juga menjadi rekor pertama Indonesia meraih medali emas selain dari sektor bulu tangkis. Bulu tangkis yang menjadi sektor unggulan harus mengalami penurunan prestasi yang signifikan. Pasalnya Indonesia hanya bisa mendapatkan satu medali perunggu dari Georgia Mariska Tunjung. Prestasi ini mengulang catatan buruk di Olimpiade London 2012. Medali emas yang didapatkan oleh Fedrik juga membuat Indonesia berada di atas negara ASEAN lainnya. Indonesia sendiri berada di posisi ke-28 dengan raihan dua medali emas. Itu artinya Indonesia berada satu tingkat di bawah Filipina yang juga sama-sama mengoleksi dua emas. Hanya saja perolehan medali perunggu Filipina lebih unggul dari Indonesia. Meskipun begitu Indonesia mampu mengungguli perolehan medali dari sang rival bebuyutan Malaysia. Atau kalau di level ASEAN Malaysia hanya berada di peringkat ke-4. Diguyur bonus yang sangat besar. Fedrik Leonardo langsung mendapatkan kucuran bonus yang sangat besar dari pemerintah pusat. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yakni Dito Arioteju. Namun Dito masih belum memastikan nominal hadiah pastinya yang bakal diterima Fedrik. Kalau merujuk ke bonus di Olimpiade Tokyo, pemerintah memberikan kisaran 5,5 miliar rupiah. Fedrik berpotensi mendapatkan bonus yang lebih besar dari pemerintah. Pasalnya atlet panjat tebing asal Pontianek ini berhasil menyelamatkan wajah Indonesia di Olimpiade Paris. Bendera merah putih sulit berkibar di Perancis dalam 10 hari terakhir Olimpiade. Alasannya banyak atlet tanah air yang berguguran dan gagal memberikan satupun medali untuk ibu pertiwi. Fedrik sangat bersyukur karena menjadi atlet pertama yang sukses mempersembahkan medali emas. Dia mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang sudah memberikan dukungan. Fedrik menyebut jika medali emas ini diraih berkat dukungan dan kerja keras semua tim. Gelar Pandu Asmoro selaku pelatih panjat tebing puslat dajatim mengaku bangga dengan pencapaian Fedrik. Dia sudah melihat Fedrik bakal bisa memberikan hal spektakuler sebelum Olimpiade. Di sisi lain pelatih panjat tebing Indonesia yakni Hendra Basir juga mengucapkan terima kasih. Hendra Basir mengatakan pencapaian ini didapatkan berkat doa dan dukungan seluruh masyarakat. Menteri Komunikasi dan Informatika yakni Budi Ari Setiadi juga ikut menyampaikan apresiasinya. Sang Menteri berterima kasih kepada Fedrik yang sudah berjuang dan memberikan samangat. Budi Ari juga menyebut Fedrik sudah menjadi kebanggaan untuk masyarakat Indonesia. Itulah ulasan perjuangan berat Fedrik Leonardo yang berhasil mengharumkan Indonesia. Bagaimana pendapatmu apakah Fedrik layak menjadi pahlawan Indonesia di tengah kesulitan mendapatkan medali emas di Olimpiade? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.